Wadidah hari ini Wadidah hari ini bijak mengatur, mengurus patah waktanya Usaha wakti, ibu, istri, permaisuri ini Wadidah hari ini di zaman modern masih kekakan adanya Dihormati, disayangi, disajangi Wadidah hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, selamat tengah hari anda bersama kami lagi pada hujung minggu ini Hari Sabtu, 21 Ogos Untuk WHI Extra bersama saya Farin Ahmad dan juga Fatin Hamimah Yusuf Kami harapkan di hujung minggu anda ini kekal bersama kami di hujung minggu anda Kerana banyak perkongsian nak kami bawakan dengan anda Dan orang kata sekarang ini semua tengah seronok kan Farin kan Betul, berbagai kelonggaran diberikan dan sebagainya Tapi tak kira apa pun, pastikan anda menjaga SOP Dan apa kiranya yang lebih baik adalah saya rasa pada jam 12.30 hari Terus bersama dengan kami di Wanita hari ini Kami juga ingin mengucapkan, merakamkan setinggi-tinggi tahniah Di atas pelantikan Perdana Menteri Malaysia ke-9 Kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Yang telah pun sah dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 Jadi kami di Wanita hari ini mengucapkan sekali lagi tahniah Kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Betul dan anda penonton jangan lupa untuk terus bersama TV3 Kerana pada jam 2 petang nanti kita akan bersama dengan Mior Abdul Malik Rayani di TV3 Sempernya Istiadat Angkat Sumpah Perdana Menteri kita yang ke-9 Jadi sama-sama kita sokong dan juga tonton jam 2 petang ini Satu lagi detik bersejarah buat kita semua Baik, di samping itu juga di mana kita dah menyatakan di awal tadi Fatin Pelbagai kelongguran untuk tidak kira di negeri Fasa 1 maupun Fasa 2 Tetapi kami juga ingin terus membawa perhatian anda kepada status Orang kata informasi COVID terkini di negara kita Baik, boleh kita mulakan dengan kes baru setakat semalam Yang mana mencatatkan angka 3 hari tertinggi 23,564 dan juga kes sembuh baru iaitu 21,448 kes Dan juga duka cita kita maklumkan lah 233 kematian dicatatkan setakat semalam Ini yang sebenarnya selalu saya ingin ingatkan kepada para penonton Yang bahawa kalau kita melihat daripada angka-angka ini Antara angka paling utama yang harus kita berikan perhatian Adalah kadar kematian tersebut kerana masih lagi tinggi Dan di sini juga saya nak mengingatkan kepada semua Walaupun pelbagai kelongguran dari segi sektor ekonomi Telah diberikan kepada kita semua Tapi inilah yang harus kita sentiasa berjaga-jaga Kerana kita pun dah dipesan-pesan Keadaan sebenarnya untuk menyokong sektor ekonomi Tetapi keadaan belum benar-benar selamat Jadi jaga diri Betul, kalau boleh kita seimbangkan Kalau anda ingin juga untuk keluar Mencari keperluan dan sebagainya Pastikan vaksinasi itu lengkap Dan juga kalau boleh kita sentuh sedikitlah Berkenaan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan Setakat semalam 29,886,548 masyarakat Ataupun rakyat Malaysia telahpun cukup lengkap Pemberian dos 1 dan juga dos 2 Tahniah kita ucapkan Dan untuk vaksinasi ini Mungkin saya tidak ada sebarang sikap projilis Bagi anda yang mungkin masih lagi ragu-ragu Sila terus dapatkan informasi anda Dapatkan sokongan dan juga pengetahuan Dan pastikan anda daftar untuk divaksin Baik, itu berkenaan dengan COVID-19 Dan juga vaksinasi Kita nak beralih ke Tokyo Malaysia boleh Malaysia boleh Oh, dia pun boleh Yang mana kita nak kongsikan sesuatu Farin Semalam telahpun selamat sampai Ke Tokyo Atlet-atlet Paralimpik kita Seramai 22 orang tak silap saya Betul Dan kita harapkan kejayaan mereka Kita doakan juga mereka dilindungi Dan ada sasarannya Kalau saya tak silap Okey, dan sasaran mereka adalah Tiga emas Pastinya daripada atlet-atlet olahraga kita Dan inilah wajah-wajah mereka yang pernah memenangi emas Di Rio tempoh hari Iaitu Latif Romli, Rizwan Puzir dan juga Ziyad Dan juga tidak lupakan kepada atlet-atlet Paralimpik yang lain Kerana mereka ini sememangnya luar biasa Fatin Saya difahamkan awak pun bersama dengan mereka pada di Rio Itu adalah antara detik-detik yang saya tidak dapat lupakan Di mana betapa besarnya semangat mereka atlet-atlet Paralimpik ini di sana Dan saya sendiri berada di sana Menyanyikan lagu negara aku ketika pada waktu itu Kalau tak silap Ziyad mendapat tempat pertama Alhamdulillah, semangat kan kita nyanyi lagu negara aku di negara orang Baik, itu berkenaan dengan atlet kita di Tokyo, Jepun Baik, kita nak kongsikan juga ini semangat hari kebangsaan juga Yang kita nak bawakan kepada penonton WHO Extra hari ini Semangat hari kebangsaan ini juga ada perkaitannya dengan wanita Kerana wanita ini sangat hebat, wanita penuh inspirasi Jadi sama-sama kita saksikan Meskipun bergelar orang kurang upaya OKU Kerana mempunyai masalah pertuturan yang kurang jelas Dan disahkan sebagai lembam atau slow learner Tidak menjadi penghalang buat seorang gadis untuk terus bangkit Mencari rezeki dengan melakukan perniagaan di dalam talian Menurut Nazri Abdul Majid, 64 tahun Anaknya Jahirah Nazri Atau lebih mesra dipanggil Ira 27 tahun itu mula mendapat perhatian ramai Apabila berkongsi video solitkannya di aplikasi TikTok Tentu-tentunya konflik Nak buat konflik madu ini Dia Intun saya, dia nak buat TikTok TikTok dia buat yang jenis buat make up Saya tak tahu dia buat jenis make up-make up ini Saya tengok make up itu Dia buat make up Dia biasa buat konflik dengan arwah ibu dia Arwah dia Ira sekarang ini tak ada ibu Arwah dia sudah masuk 6 tahun Bulan ini kita kenal 6 tahun Jadi dia kata masa hari raya Dia tak hari raya Raya puasa ke raya haji ke Semasa bersama dengan arwah ibu dia Mereka buat konflik Yang itulah bila saya kata Tak apa lah kita cerai lah buat konflik Biarpun mempunyai kelemahan Irah memiliki bakat seperti arwah ibunya Yang sememangnya pakar memasak Dan menjadikan arwah ibunya Sebagai sumber inspirasi Sebelum ibunya, Irah dah biasa buat penergaan Iaitu apa itu? Dia buat kakit Kakit dengan apa itu? Ceribu Tapi dua-duanya itu tak berapa menggalakkan So dia Itulah yang membuatkan dia Mangkit semangat dia itu kan Biasanya dia teringat pada arwah ibu dia Arwah ibu dia dulu pun Buat jualan juga Jenis kuih-kuih beku ni Jadi dia tengok mungkin dari situ lah Dia dapat inspirasi Dekat sambutan hari ni Konflik dia Alhamdulillah Alhamdulillah banyak jugalah Yang kira Tak kira bangsa lah Bangsa Kita Malaysian lah Malaysian Ada Cina Ada India Banyak yang order juga dia Melihat kegigihan anaknya Yang berusaha sendiri Dalam mencari rezeki Dan tidak pernah kenal Erti putus asa Membuatkan Nazri begitu kagum Dengan sikap jahirah Keseluruhan jahirah ni Untuk nak buat peniagaan Dia tak letih penai Kita kan nampak badi Pada mana-mana pun kita dah Dah letih kan Dia letih Dia tidak Dia terus Dia nak terus nak buat konflik dia Dia buat Dia buat lah Dia tak 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 Cita bang Airai juga lah Dia tak pernah rasa Letih Dia balik pada mananya Dia nak buat Dia nak buat Yang tu yang Ni Saya tengok dah Yang tu lah Semangat dia Tentalah dia nak buat Ni kan Mungkin niat dia pun Dia pun nak tolong Bapak dia ni kan Bapak dia pun dah kecil lah kan Mungkin niat dia pun Dia nak tolong bantu Sikit Kasih ibu Membawa ke syurga Kasih ayah Sepanjang masa Itulah yang dapat Menggambarkan Kasih sayang Seorang ayah Yang sentiasa Menjadi tulang belakang Dan menyokong Usaha anaknya itu Anak-anak ni adalah Satu Kemana Untuk anugerah Dan juga satu Ujian untuk Lidah Tapi apa-apa Ujian yang Allah Bagi kepada kita Itu Allah hendakkan kita Sentiasa ingat Dari dia Yang tu lah dia Yang tu Pesanan Untuk Yang di luar Di sana lah Jangan malu Kalau ada anak Yang macam ni Galakkan mereka Kalau mereka nak Kira kita nampak Sesuatu yang Setingyawa Yang mereka ada Kebolehan Tak kira Dari kebolehan Mana apa-apa Kita galakkan Hendak seribu daya Tak hendak Seribu dalih Kesungguhan Jahira Telah membuktikan Bahawa golongan Istimewa Sepertinya juga Mampu bangkit Dan berdiri Di atas kaki sendiri Demi mencari Rezeki Seperti Insan lain Itu dia Wanita Inspirasi Hari Kebangsaan Adik Jariah Yang mana Kita kagum Dan juga Bangga sekali Dengan kejayaan Dan juga Inisiatif beliau Menjual Menjadi usahawan Apa Konflik Dan juga Adik Jariah ni Dia minat Bermake Cup Itu yang saya nampak Tadi tu Dan ini juga mungkin Kalau kita boleh Kesinambungannya juga Kepada atlet-atlet Paralimpik tadi Di mana mereka Ada kalangan golongan OKU ini Seperti terlalu banyak Keistimewaan Dan mereka juga Mampu menyumbang Kepada ekonomi negara Sebenarnya Setuju Setuju Baik Kita nak teruskan Dengan topik WHO Extra Hari ini Siapa yang janji Itu Hari ini kan Kita akan bawakan Topik Air tangan pasangan Saya nak kongsikan Dengan penonton Dan juga Fahrin Silakan Kalau bercakap Mengenai air Tangan pasangan Kita boleh Bahagikan Ada pasangan Yang suka ke dapur Tapi dia tak suka Ada orang kat dapur Ada pasangan kedua Dia suka kebersamaan Memasak sama-sama Dan sebagainya Tapi ada juga pasangan Yang isteri dia Orang kata Kacau lauk Dan suami dia Kacau isteri Awak yang mana satu Saya Penerbih Penerbih Saya nombor tiga Mungkin nombor tiga Nanti kita akan bincangkan Lebih lanjut Tapi apa yang pasti Saya nak kongsikan Kepada para wanita Di luar sana Dan juga Fahrin sebagai isteri Dan orang kata Kalau nak menjaga Hati suami Membuatkan suami Merasa bahagia Bermula daripada mana Perutnya Maksudnya Masakannya Tapi hari ini Kita nak cerita Tentang air tangan pasangan Bukan saja mengenai Isteri masak Tapi ada juga suami Yang suka memasak Untuk pasangannya Betul Kalau orang cakap Suami memasak Semalam saya dah Tanya dekat Instagram saya Seksi atau tidak Bukanlah seksi Dari segi dia Kemas dan wangi Dan sebagainya Perempuan lebih tertarik Kepada suami Yang pandai masak Apa jawapan Atau daripada Servi anda Rata-rata memang Bersetuju Yang mana lelaki ini Seksi bila memakai Apron Memasak Pergi ke dapur Setuju? High five Jadi kita masih lagi Perlukan komen-komen anda Pendapat anda Tentang topik kita Yang cukup menarik Cukup santai pada hari ini Iaitu air tangan pasangan Sila berikan Ajukan komen anda Mungkin ada juga soalan Di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 Dan juga Instagram kami WHI TV3 WHI Extra hari ini Air tangan pasangan Kita berehat seketika Jangan ke mana-mana Setiap orang yang mendirikan rumah tangga Pasti menginginkan sebuah keluarga yang harmoni Dan bahagia Terdapat banyak perkara Yang boleh dilakukan Dalam sebuah institusi keluarga Untuk mencorak kebahagiaan Antara yang mengiratkan hubungan suami isteri Adalah melalui masakan Walaupun kini Wujudnya pelbagai restoran Atau kemudahan aplikasi Tempahan makanan dalam talian Air tangan pasangan Tetap menjadi senjata utama Yang dapat mengikat perasaan Kasih sayang Antara suami isteri Dan anak-anak Ada yang berpendapat Petua untuk memikat hati suami Adalah melalui air tangan isteri Dan aktiviti memasak ini juga Seringkali dikaitkan dengan golongan wanita Namun begitu Memiliki suami yang gemar memasak Di samping mempunyai kepakaran Dalam bidang masakan juga Dapat membuatkan Sesebuah rumah tangga itu Lebih bahagia Justeru dapat kita lihat Masakan dari air tangan suami Mahupun isteri Dapat mengeratkan lagi jalinan kasih Dalam rumah tangga Sekaligus menjadi pengut perasaan cinta Antara suami isteri Itulah topik kita pada hari ini Di hujung minggu ini Air tangan pasangan Jadi kalau anda semua Yang di rumah itu Berkira-kira nak makan kat luar itu Tak payah Kerana pada suami dan juga isteri Sila masakkan untuk satu sama lain Ataupun sama-sama di dapur Betul Dan hari ini kita nak bawakan Tetamu kita Bukan air tangan pasangan itu Daripada isteri Tapi suaminya juga Ringan tulang Untuk ke dapur membantu isteri Kita perkenalkan dahulu Keempat-empat mereka Yang pertama Kita juga bersama dengan Alia Zailan Dan juga suaminya Muhammad Azri Aziz Atau lebih mesra Dipanggil Tuan-tuan siapa Big Boss Hai Big Boss Oh dia dah bersiap ber-affron Baru lepas masak ke apa itu? Baru lepas memasak ke apa itu Big Boss? Tengok ready nak masak Oh dah ready masak Dan satu lagi pasangan yang bersama-sama dengan kita Adalah Encik Muhammad Razif Muhammad Syarif Dan juga Puan Fauziah Leman Yang juga kami dah perhatikan Daripada perkongsian-perkongsian mereka Memang suka ke dapur Assalamualaikum Encik Razif Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat eh? Alhamdulillah Dah memasak ke? Sekejap lagi baru nak masak ni agaknya? Pagi tadi dah masak Lepas masak lagi lah untuk tengah hari pula Maksudnya lengkap pagi, tengah hari dengan malam Baik kita nak mulakan Kita punya topik hari ini Air tangan pasangan tu Kita nak tanya kepada Alia dan juga Big Boss Kalau kita tengok Rata-rata daripada peminat di Instagram mereka ni Memang tunggu mereka nak kongsikan menu apa Betul Dan kalau kita tengok juga Instagram ni Dia punya kawasan memasak tu Dah macam orang nak buat kenduri Sebab dia mempunyai minat yang sama Kalau boleh Alia kongsikan Sebenarnya memang minat sebelum Big Boss sendiri Memang sebelum kahwin dah ada minat memasak Ataupun selepas kahwin tu bersama-sama Ada minat yang sama Bagi Alia cakap dulu Alia memang minat masak Sebab Alia belajar daripada arwah nenek So arwah nenek tu dia memang masak banyak tau Jadi kita memang dah biasa masak banyak Kalau korang suruh Alia masak sikit Macam tak jadi Memang manjang Itu tak jadi Haa Okey tapi kan Tapi kan kadang-kadang bila Selalu nak kena masak banyak tu Tapi kalau siapa yang nak makannya tu Haa Kalau tiba-tiba kita Kita cuba sendiri Ataupun keluarga kita mungkin kecil je Alia Eh ramai Kita orang suka bagi kat jiran-jiran Lepas tu mak betul duduk sebelah rumah Kakak Ipah Lepas tu kan kadang-kadang kawan-kawan Bila dia tengok tengah kan Dia akan kata Weh aku dah hantar Lalamuk Nanti kau Haa Haa bahan-bahan tu dah Kita dah Si Haa pack kan Kita hantarlah Oh Ini kalau berjiran dengan Alia Dengan Big Boss ni tak payah masak Memang kita senapilah Tak payah tak payah Okey kita nak tanya Big Boss juga Haa Untuk Big Boss sendiri Selepas kahwin Ataupun sebelum kahwin Big Boss dah memang Suka memasak Kalau kita tahu Alia dia ada masakan yang ditera Big Boss pun ada masakan yang dia dah master Haa kalau boleh kongsikan Big Boss ni dulu Masa belajar di overseas Memang Kemahiran memasak ni Mesti kena ada Kalau tidak lah Kita tak makan Ya So nak tak nak Daripada umur belasan tahun Dah mula berjinak lah Masak So mula-mula Mak ajar masak Lepas tu kita mula masak Apa benda yang kita suka So lama-kelamaan Bila dah masuk Alam perkahwinan Ni memang tiap-tiap hari Kita lagi Memahirkan lagi Sikit memasak ni Tampai lah sekarang Kau tengok dalam YouTube Setiap hari ni Tapi sebenarnya kan Dia sebenarnya nak gaduh Dengan Alia hari-hari Dia nak kata macam Anak dia suka dia je masak Alia ni masakkan Anak-anak tak suka Tak apalah Ini bermakna Untuk pasangan seperti ini Buat pertandingan Jurinya adalah anak-anak Betul ya Betul Okay Kita dah berlalih Pada Encik Muhammad Raziel Dan juga Puan Fauziah Okay Kita juga difahamkan Bahawa kedua-duanya Adalah pendidik Cikgu Dan Kalau mengikut kepada Apa yang dikosikan Bersama dengan kami Oleh anaknya Kata memang Ayahnya yang suka Memasak Okay Tapi tak apa Saya pasti kedua-duanya Gemar masuk ke dapur Tapi apa Perasaan tu Kita nak tahu Apabila sebagai Puan Fauziah Sebagai seorang isteri tu Apabila suami ni Sangat suka Memasak tu Dah tersenyum dah tu Silakan Assalamualaikum Assalamualaikum Saya sangat bertuah lah Sebab dapat Suami yang suka Memasak Sebenarnya saya pun Tak tahu dia Pendam Ada bakat terpendam ni Jadi Bila Dapat tahu Dia suka memasak Jadi Kami sama-sama lah Setiap hari Menghabiskan masa Di dapur Untuk Menyediakan makanan Untuk keluarga Puan Fauziah Bila sebenarnya Dapat tahu Bakat terpendam Encik Razif ni Sebenarnya Selepas kahwin Baru dia menunjukkan Bakat dia Jadi Saya sangat bersyukur lah Sebagai isteri Sebab dapat suami Yang Boleh membantulah Meringankan Tugas isteri di dapur Encik Razif Saya ada satu soalan Menarik ni Bila kita Dengok macam ni Selepas berkahwin Baru dapat tahu Encik Razif ni Minat lah kan Tapi kan Sebelum masa mencari Jodoh tu Sebagai seorang lelaki Yang pandai memasak tu Ada tak Meletakkan ciri-ciri Isteri aku ni Kena pandai masak Atau tak pandai masak pun Tak apa ke Macam mana tu agaknya Ok Soalan ni Sebenarnya Susah sikit Nak jawab Soalnya masa-masa Masa pintar ni Kita tak fikirlah Tentang-tentang masalah Apa ni Dia nak masak kah Boleh masak kah Tak boleh masak kan Tapi Alhamdulillah lah Saya dapat Isteri saya ni Memang dia Dia sendiri pun Pandai masak Masakan Sarawak Masakan yang paling best sekali Ialah laksa Sarawak Ok Macam mana Kalau nak compare dengan Mam laksa tu Laksa Sarawak Isteri saya yang paling sedap lah Yang tu Ialah kek lapis Sarawak Ok Ini bermakna kan Seronoknya pasangan ini Fatin kan Kedua-dua mereka Mempunyai Skill masing-masing Kepakaran masing-masing Kepakaran masing-masing Kita nak tanya kepada Alia juga kan Alia dan juga Big Boss Kalau melihat dalam Tempoh pandemik ni Banyak sebenarnya Masa yang kita Luangkan bersama keluarga Dekat rumah Macam-macam kan Kita boleh lakukan Tapi Alia dan Big Boss Memilih untuk Habiskan masa Di dapur Kiranya Di dapur ni Upama ruang tamu mereka Sebab memang Masa mereka di dapur Kalau boleh Tolong Kongsikan Kenapa? Lepas tu Big Boss dengan Anak-anak Dia punya masalah Makan ni Besar Masalah dia Dia nak makan Macam dia Kalau tengok Plating Big Boss Biji macam Restoran Itu kalau Orang tengok Dalam live kita Ni restoran Kenapa tak ikut SOP Kenapa tak ikut SOP Bukankan restoran Kita kat rumah So Big Boss Memang suka Masak plating Macam ala-ala hotel Apa semua kan So anak-anak dia suka And then Waktu macam ni Anak-anak kata Nak pergi makan kedai situ Nak pergi makan kedai sini Bapak dia akan belajar Sendiri Masak sendiri Plating sendiri Oh lagi senang Betul Okay Alia Kita tu nampak Di visual tadi tu Yang petik-petik Daun-daun Itu sebenarnya Memang bahan-bahan masakan ke Yang memang ada Kat rumah juga tu Ya Alia lagi minat Berkebun Macam ada sayur-sayur Buah-buah Daripada bunga-bunga Sebab sayur-sayur Buah-buah ni Kita boleh Dapat hasil dia tau Seronok bangun pagi Pergi tengok Eh dia dah besar Eh dia dah besar Ha macam itulah Satu kepuasan kan Ha bila nak masak Main petik-petik Seronok macam main pondok-pondok Okay Kalau Big Boss sendiri kan Kalau Kiranya kalau Alia Dia merajuk-merajuk Apa antara Menu yang Nak pujuk tu Menu apa Big Boss masak Aku beli durian Oh senang Daripada dulu Itu tak ada ketik eh Saya nak pujuk dia Dengan durian Okay Tapi Big Boss Ini soalan menarik Itu buah durian tau Ada tak sebarang Orang kata Menu-menu Yang dihasilkan Daripada durian Yang juga menjadi Kegemaran Alia ni Yang Big Boss pandai buat Dia mungkin Durian daripada Ketai Sofora ke Mungkin Barang-barang macam tu Okay Okay Tertepuk dahi saya Betul lah Faham sangat Okay Kita nak tanya Cik Razif juga Seronok eh Bertanya Berkenaan dengan masakan ni Cik Razif Kalau kita tengok kan Sekarang ni Memang dah boleh keluar Makan di luar dan sebagainya Tapi Orang kata Senario ni dah ada Dah lama di rumah sendiri Yang boleh masak Nak makan apa Kita boleh lakukan Sebenarnya anak-anak punya Penerimaan macam mana Diorang suka ke Ataupun Diorang ada juga Nak minta untuk Makan di luar Sebab Ada masakan yang mungkin Diorang teringin ke kan Okay Sebenarnya Sebelum-sebelum ni Memang Memang Anak-anak memang suka makan lah Especially Western food Dekat luar kan Tapi Bila makan di Di luar Saya tengok Anak-anak ni Dia macam Tak puas makan Kan Anak saya punya Nafsu makannya besar Jadi yang Yang apa ni Badan tu besar ni Satu lagi Bila kita makan di luar ni Food tu sendiri Tak tahu Kebersihan dia Kadang-kadang Bila kami order Macam lamb chop kan Dia Tak masak dengan Dengan baik Kena hangus So Saya ambil keputusan Kita masak di rumah Masak dalam volume yang banyak So Makan puas-puas Kan Sejak pada itu Alhamdulillah lah Sampai sekarang ni Tak ada lah Dengar Di luar tambah serangan ni PKP kan Betul Kami buat yang terbaik Nak buat dia rumah Macam di kedai Meraihkan anak-anak Kita buat dia rumah Kita makan sama-sama Ramai-ramai Satu family kita makan Di situ kita boleh eratkan Hubungan kita Setuju Ok Puan Fazia Kita nak tanya pada Betul Ok Puan Fazia Kita nak tahu juga Sebenarnya Selalu orang katalah Sebenarnya Kepuasan makan di luar Dengan yang kita masak sendiri ni Berbeza Setuju ataupun tidak Dah boleh kongsikan tak Pengalaman tu Memang lah Makan di luar Environment kan Kita duduk dengan Tempat yang ada lampu Posi meja Ada semua Tapi kami di rumah pun Kami create juga Makan di halaman rumah Makan di luar rumah Tak selalu kita makan Kalau kata Mungkin tak ada Satu yang video tu Kami makan di luar Saya create Tempat makan di luar rumah Jadi kita makan macam Dalam taman lah Dekat-dekat dengan Kuala Mika Nama-sama Ok Puan Fazia Saya nak tanya ni Ada tiga orang anak Ada tak Salah seorang daripada Anak tu Dah terikut perangai Cik Razie Suka memasak Ya Alhamdulillah Ada anak yang Sulung Menunjukkan Ada menunjukkan Bakat Suka memasak lah Dia selalu membantu Kami memasak Selain daripada tu Dia juga Ini Telah membuat Kek lapis lah Sama-sama Membantu dia Dia untuk mencari Pengalaman Tentang Cara-cara Memasak lah Sebenarnya dia Bila saya Bagi tahu Nak masak apa Ok hari ni Nak masak Ok Black pepper Black pepper lamb Cheese baked rice Ok Anak ni Dengan isteri saya Dia orang tahu dah Apa yang saya nak gunakan So Dari segi Kupas bawang Black pepper Kisar Yang apa semua Nak buat kuah Apa semua tu Memang Anak ni Dia selalu Ada dengan kami Masak kami masak So Dia dah dapat Adalah sikit-sikit Dia ikut Dan Yang Yang sekarang Terkini Dia memang Pakar dalam Kek lapis Sarawak Warisan Dari ibu dia Alhamdulillah Ok baik Yang ini saya nak tanya Pada Big Boss Dan juga Cik Raziel Daripada pasangan ni Fatim Sebenarnya setuju Tak setuju dengan saya Lelaki sebenarnya Lebih hebat memasak Kalau setuju Angkat tangan Good Wow Ok Tak perlu Tak perlu Didebatkan Tak perlu Didebatkan Kerana kita Nak tengok dulu Pendapat orang ramai Tentang topik kita Pada hari ni Air tangan pasangan Kita dengar Bila pasangan kita Masak tu Dia tengok suami Makan dengan berselera Lepas tu Dia tengok suami pun Puji masakan dia sedap So secara Automatik Dia akan gembira Bila dia gembira ni Dia akan Automatik lah Mood dia akan ok Bila mood dia akan ok Dia tak akan cari pasangan kita So sepanjang harilah Kita akan bahagia kan Saya percaya Yang masakan suami Lebih sedap Daripada masakan isteri Ataupun masakan lelaki Lebih sedap Daripada masakan isteri Sebab kalau kita tengok chef pun Kebanyakannya Chef lelaki kan Tetapi setakat ni Saya belum lagi dapat Peluang nak merasa Masakan suami Saya sedang menunggu Momen tersebut Di awal perkahwinan dulu Memang Pasangan banyak lah Komen tentang masakan saya Tetapi As time goes by Saya tengok Komen tu dah ke arah positif Dan Sekarang ni Saya tengok pasangan Saya lebih suka Masakan saya Daripada masakan luar Bagi saya Komen masakan pasangan kita ni Adalah satu tindakan yang berani lah Tapi kalau tak komen pun Dia sendiri akan tanya Bang Makan slow je Okey tak Sedap tak Tak sedap lah tu kan Kalau kita jawab Eh sedap Dia akan tanya soalan lain pula Kalau sedap Slow je makan Tak tambah pun Sikit je Kalau tak sedap Cakap tak sedap So bagi saya Kita nak komen ni Kita kena perlu dengan Kebijaksanaan lah Pandangan awak Okey Tadi saya tengok ada isteri yang menunggu suaminya Dan kemudian ada satu lagi dilema Yang ini betul tau Dilema sebagai pasangan tau Fatin Kadang kalau katalah Pasangan masak Kita nak komen tu Macam mana Sedap tak sedap ke Kalau tak sedap Kita nak cakap sedap ke Macam mana Apa pendapat awak Tak Saya patut tanya awak Sebab Selama isteri masak sedap tak ni Awak nak jaga hati kan Awak nak apa Betul Tapi kalau saya sedap Sebenarnya kan Karena apa tau Makanan yang masak nak kasih sayang ni Sangat-sangat berbeza Sebenarnya Okey Kita nak terus lah tanya Kita sekarang macam asyik tanya Encik Razif dengan Big Boss kan Sebab kita nak tahu juga Kalau orang-orang lelaki ni Kalau dulu Mak-mak kita Kalau pergi makan Rumah orang ke Makan dekat kedai Dia boleh tahu Macam ini kurang masin Lebih gula ke apa kan Kadang-kadang bahan-bahan pun dia tahu Bahan-bahan pun dia boleh tahu Macam Encik Razif dengan Big Boss sendiri kan Kita mula dengan Big Boss Kalau keluar tu Banyak komplain tak Macam Ini tak cukup Sebab kita dah pada masak kan Mungkin Alia pun boleh tahu Suami ni suka komplain tak Bukan dia je Anak dia sekali suka komplain Oh Okey Kalau orang dia masak Silap sikit Masak sikit Alia Terus cakap Masak sikit Orang sikit Jadi Kalau keluar ke restoran Ada masa tu Kalau kita nak order Something off the menu tu Chef tu akan keluar Kita akan bagitahu dia lah Nak masak macam ni Macam ni Kalau orang tu Banyak masak dia Nampaklah menangkap Bila nak buat Tapi most of the time Dah lama jugalah Kita orang banyak masak kat rumah Sebab Big Boss Kita makan kat luar ni Kita pakai duit banyak Kita dengan keluarga Yang ramai Lagi senang kita masak kat rumah Beli bahan Lagi kita jimat Banyak jimat kan Okey Nanti saya ada soalan Mengenai Apa yang Big Boss katakan tadi Tapi kita nak Daripada Encik Razif Dan juga Puan Fauzia ni Okey Senario bila keluar makan Di luar tu lah Memang selalu berlaku tak Senario-senario seperti itu Kita komen masakan Di restoran tu Siapa yang lebih suka komen Puan Fauzia ke Encik Razif Saya dah boleh teka dah Saya rasa Istri saya ni dia makan je Dia tak banyak komen Tapi walaupun dia tak sedap Dia Bila saya komen Seluruhnya saya akan komen Tapi dia kata Pelan sikit Nanti orang dengar kan Maksudnya dia menjaga air muka Pemilik kedai tu Tapi bagi saya Pernah saya panggil Pemilik kedai Saya beritahu dia Makanan you macam ni Macam ni Kurang rasa ni Sebab kita customer Kita jujur dengan dia Beritahu kita Untuk tengok dia maju kan Kedai tu maju So Komen ni Selalunya saya yang Yang lebih komen lah Kadang-kadang anak-anak pun Ada seorang tu Dia terikut-ikut jugalah Bila kata Makanan di kedai tu tak sedap Dia akan komen Sebab tu lah Yang kami sekarang ni Masak di rumah Untuk lebih Kuah hati makan Betul Okey-okey Yang ini saya nak Tak nak lepas Tadi Azri beritahu tadi Bajet kan Dari segi belanja yang besar Betul Kalau kita buat di rumah Kita beli Kalau kata macam Chicken chop tu Itu Kalau kita beli dekat tempat borong Dia baru Jatuh dalam 2 hanggit setengah Sehat ketul Bila kita buat Kita makan puas lah Banyak lah Okey Tak apa Katalah Okey ni kita nak tanya pada Puan Faruziah lah Tiba satu masa pula Katalah makanan Yang masak Cik Razri Ada terkurang Ataupun mungkin Tak sedap Macam mana nak beritahu Kat suami Macam mana nak beritahu Kat pasangan tu Ke sedap je Walaupun mungkin tak sedap Selalunya Kami lebih terbuka lah Tentang Rasa makanan ni Dan bila Makanan Atau masakan dia kurang Saya akan beritahu Terus terang lah Menerima Dan dia juga menegur saya Bila Masakan saya Tak berapa sedap bagi dia Okey Ini saya nak Apa orang kata Kesinambungan Daripada tegur Menegur ni Kadang-kadang ada juga Pasangan kita Yang tegur Kadang-kadang kecil hati Dah penat dah ni Masak Berperang kat dapur ni Lepas tu masak Kurang kecil hati kan Macam mana sebenarnya Kalau pasangan Macam Alia dan juga Big Boss kan Nak tegur Tapi dalam masa yang sama Nak orang kata Sedapkan hati juga Tak nak terkecil hati Ini penting ni Bagi kita orang berdua kan Benda tu jadi macam Benda bahan kelakar Kalau dimasak tu masin Alia bagitahu tu masin Lepas tu kita orang sendiri pelik Sampai letak garam terlebih Kalau Alia masak manis Dia kadang-kadang Kenapa letak garam lah Dia ni jenis Suka kacau Alia masak Kalau Alia masak Siapa yang perosak Masakan Alia Dialah Alia Dia sebab lain Aku tak menegur Aku tak adalah menegur Kita kalau nak menegurkan Orang kaki-kaki kan rasa kan So kita campur Oh itu trik dia eh Big Boss eh Dia puas masin Alia tak puas masin Jadi kita orang Selalu gaduh lah Tekat dia masin Tekat Alia tak masin Kita orang selalu gaduh Bab tu lah Gaduh-gaduan je Benda tu Alia rasa Dia lagi mengeratkan Hubungan suami isteri Sebab kalau kita macam Baik sangat Abang Dia masih sangatlah Tak best Dia Alia tak Kita orang tak macam tu Kita orang lagi Macam bergurau-gurau Macam kasar tu Lagi seronok Lebih bengenali lah Orang kata Asal sudut dengan sendok Tak naik Itu dah pukul pula Dengan dulang pula tu Kan Okey Tapi yang ini kan Sebenarnya Saya kadang-kadang terfikir juga Macam saya Tidak punya keluarga yang besar Saya dengan isteri Dan anak yang kecil lah Dan kalau kita lihat Di bandar-bandar pun Bagi mereka yang berkeluarga kecil Ini menjadi trend Untuk kita order sahaja Di atas talian Okey Apa pendapat daripada Cik Razif dan juga Puan Fazia sendirilah Untuk pasangan-pasangan yang begini Mereka akan kata Mereka akan kata Lebih mudah di order je Lebih jimat mereka order je Tapi kita nak beritahu pada mereka Air tangan pasangan ni Sekali-sekala Tetap penting Untuk mengeratkan kasih sayang ni Komen Cik Razif dan Puan Fazia Okey Untuk Macam order makanan ni Bagi kita yang mampu ni Okey lah Kita boleh order kan Bagi yang Macam Cik Azri beritahu ni Anak ramai Keluarga yang besar kan Kalau nak order Tentulah Bukannya selalulah Bagi saya Sekali okey lah Tapi kalau kata Selalu sangat kita makan di rumah pun At least Bila ada menu-menu baru Kita nak try Nak try Menu yang baru tu Yang kita order tu Dan Kemudian kita try masak pula Kami buat begitu Kan Macam okey lah Nak makan apa-apa Yang kita rasa teringin Dulu Selalu anak saya Yang bungsu tu Dia suka makan Carbonara Okey Carbonara kan Dia tak suka yang 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 bologna Dia tak suka Dia suka carbonara So bila kita order Kita dapat yang Tak seperti yang mana kita nak Dan anak kita Makan pun tengok macam Tak berapa selera kan So kita buat sendiri Kita add up Masuk Bahan-bahan lagi So jadi Dia makan berulang-ulang Macam ni Alamadil sekarang ni Shout out kan Kita makan sampai Beratus-ratus dengan Apa tu Kualiti yang sedikit Dan kualiti makanan pun Siput-siput yang dah lama Kita buat Maknanya ni kan Sedikit sebanyak sebenarnya Menjawab persoalan tau Tentang kepuasan Memasak sendiri di rumah Daripada air tangan kerja Kita pilih sendiri Barang-barang yang berkualiti Kita tahu apa Bahan-bahannya Dan kemudian Kos sendiri kita Kos pun kita sendiri yang boleh jaga Betul tu Dan yang tadi pun Yang tadi pun berkenaan dengan Soalan Encik Farin tadi Tentang siapa yang komen kan Ya Masin yang apa Kami dia orang selalu Bertengkal juga Dia kurang masin Saya masin Itu memang normal dalam pasangan Solusinya Solusinya Anak Okay Panggil anak Okay Anak akan rasa Anak akan jadi hakim Sama ada ini masin Ataupun tawar Kurang masin Itu selesai Sebenarnya anak tu Dia nak jaga kesihatan Tak nak bagi Apa makbapak dia Naik dah tinggi kan Okay Kita ada juga perkongsian Ataupun Pendapat daripada kawan kita Di Facebook Kak Mas Din Yang mana beliau menyatakan Suami saya memang pandai masak Tapi saya susah juga Sebab kalau saya masak Dia komen Tak sedap Kadang-kadang saya susah hati pula Dah lah makanan luar Suami tak suka Susah kalau pergi jalan-jalan Duduk kat rumah Dia komen Kalau kat luar Dia tak suka Macam mana tu Jadi bawa lah Piyuk Belanga Bambang semua keluar Pergi berjalan sekali Masak Kat luar Mungkin macam tu Okay Tapi kita dah sampai ke Penghujung perbincangan kita Yang serba santai Dinan Kita harapkan Para pasangan di luar sana Dah mula tergerak hati Untuk memasak di rumah Pada hari ni Tapi apa-apa pun Kepada kedua-dua pasangan ni Saya nak anda berdua Ataupun kedua-dua pasangan Berkongsikan Apa pentingnya Air tangan pasangan Kepada Keharmonian Dan kasih sayang keluarga ni Kita mulakan dengan Alia dan juga Big Boss Silakan Pentingnya Bila kita suami isteri Masak sama-sama Anak-anak kita nampak Anak-anak kita juga Nak belajar masak Anak Alia umur 10 tahun Dia Bila mak bapak dia pergi Austensiankan Atuk dengan nenek Aja datang Dia akan sendiri Masakkan Benda tu Bukan mengiratkan kita Satu keluarga Sampai atuk nenek Dia rasa macam Eh dihargai Tahu tak Bukan mak bapak je rasa Dihargai Tapi atuk nenek Kadang-kadang bila kita sakit Anak terlalu masakkan Dia Dia rasa macam Bapak dia hargai Mak dia Mak dia hargai Bapak dia Sampai kita rasa Dihargai Seronoknya Kita rasa Alhamdulillah syukur Anak boleh masakkan Nunggu 10 tahun Kan Cantik Cantik Kalau mungkin Penonton WH extra hari ni Nak juga tengok Antara menu-menu Daripada Alia dan juga Big Boss kan Dekat mana mereka boleh Lihat Boleh follow kita Dekat Fanpage Avenis A-B-E-N-Y-S Facebook fanpage Ataupun di Instagram Kita Instagram Alia Zailat Sama je dengan aku Macam-macam gelagat lah Kita boleh tengok kat sana Okey Hari-hari Hari-hari K-E-E-E Okey Baik Encik Raziel dan Puan Fauzia Tadi tu Persoalan tadi tu Kenapa pentingnya Air tangan pasangan Untuk pasangan itu sendiri Dan juga keluarga Okey Kepentingan Bila kita masak ni Sendiri For sure hubungan kita tu Macam Mereka Dia kena ada lah Masa saya masak Dia kena ada Kalau Wife tak ada kat sebelah Maksud saya masak Dia baru tak jadi Wallah Sweet 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 Itu dia Okey Okey Chopping apa semua Petong Dia akan Sediakan Barang-barang tu Saya buat Okey Itu yang pertama Dah mengerakkan sayang Yang Bila kita bagitahu Menu kita nak masak tu Kita akan whatsapp Dalam group family lah Family Anak-anak semua Mereka excited Nak balik makan Secepat mungkin Yang bekerja Yang balik lewat Dia akan cuba balik awal Dan anak-anak perempuan Yang ada kat rumah tu Mereka akan membantu Kita dapur Bapak masak Mak dah prepare So anak depan Automatik Dia akan clear semua Alhamdulillah Kebersamaan So bila duduk makan Sama-sama tu Jadi memang Bapak mengeratkan Dia sebenarnya kan Sedap tak sedap tu Belakang kira Tapi kebersamaan Dan juga usaha kita Nak Nak orang kata Menghiburkan hati pasangan Betul Nak mengeratkan Kekeluargaan tu Baik dekat mana Kita boleh Nak tengok menu-menu Daripada Cik Razif Dan juga Fah Ziani Gelangkat Anda berdua Boleh ikut dekat IG anak saya Nisya Razif Dekat IG anak saya Nisya Razif Dan Alia Sekali lagi Kalau boleh kongsikan Instagram Alia dan juga Big Boss Yang itu Nisya Razif tu Untuk TikTok Alia dan Ia Nak TikTok dengan IG Sama dua-dua Dan ini untuk Yang sekarang betul IG tu yang baru betul Alia dan juga Big Boss Terima kasih Kita nak ucapkan kepada Tetamu kita hari ini Cik Razif Puan Fawzia Alia dan juga Big Boss Kerana berkongsi Mengenai air tangan pasangan ini Seronok kan sebenarnya Benar Sebenarnya saya mengapa Terima kasih kepada Dua pasangan ini Kerana memberi nasihat Kepada Fatin lah Untuk hari ini Awak pun dapat juga kan Terima kasih Terima kasih sekali lagi Jaga diri Selamat memasak Assalamualaikum Waalaikumsalam Okey Fatin Sebelum kita menutup Pembincangan ini Saya ada satu perkongsian Ini cukup menarik Sebenarnya mengenai Air tangan pasangan Daripada hadis Ruayat Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Di mana Rasulullah S.A.W. Berkata kepada Puteri kesayangannya Wahai Fatimah Kelebihan wanita Yang mengeluarkan peluh Ketika memasak Untuk suaminya Dan anak-anaknya Allah akan benda parit Antara dirinya Dengan neraka Bagi menghalang Bahang api neraka itu Dan jarak antara parit Dengannya adalah Sejauh langit Dengan bumi Betapa hebatnya Air tangan pasangan ini Fatin Wah Sekejap saya call Suami saya Nak makan apa Betul Itu sebenarnya Perkongsian saya itu Nak memberi inspirasi Dan memberi semangat Kepada para pasangan Di luar sana Untuk memasak Pada hari ini Kerana itulah Yang mengheratkan Kasih sayang kita Betul Bukan sahaja Daripada pasangan Tapi jatuh kepada Anak-anak juga Melihat kepada Terima kasih Kepada semua Yang orang kata Hantar pendapat Dan juga Komen di Facebook Kita nak berhenti rehat Seketika Kembali selepas ini Di segmen tajaan Teruskan bersama dengan kami Kembali dalam WSI Extra Dalam segmen tajaan Kita nak bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razie Selaku pengasas V Asia Kosmetik Dan Health Care Assalamualaikum Dato' Waalaikumsalam Bukanku Fatih Baik Alhamdulillah Hari ini kita ada Empat produk Apa nak dikongsikan Dato' silakan Terima kasih Fatih Assalamualaikum Dan salam siasera Kepada seluruh penonton Wainter hari ini Fatih Menarik topik hari ini Air Tangan pasangan Panas Panas Dan biasanya Fatih Seperti mana yang Seluruh penonton Wainter hari ini Tahu Yang mana di Asia ini Cukup lengkap Dengan produk kesihatan Kalau nak sehat Anda boleh minum Platinum drink Fatih Kalau untuk wanita Boleh dapatkan Lidik collagen Kalau untuk berat Badan yang ideal Nak berat Badan yang sehat Boleh dapatkan Apple ataupun Orange fiber V-Asia yang sangat baik Serat yang baik Untuk melawaskan Mendapatkan bentuk Badan yang ideal Dan hari ini Untuk anda yang ada Masalah rambut Jangan lupa Dapatkan rangkaian Produk V-Asia juga Saya nak share Dengan anda semua Yang mana Suka saya nak Positikan dengan anda Semua Yang mana Dengan setiap Pembelian rangkaian Produk V-Asia Kami juga turut Menyalurkan kepada Mereka yang memerlukan Ini dia Tabung COVID-19 V-Asia perhatian Boleh dapatkan Rangkaian produk V-Asia Di jombai.my Potongan diskon istimewa Ada lagi free gift Yang kita nak beri kepada anda Jangan lupa lah Yaris Jombai.my Dan hari ini Suka saya nak Khususkan dengan anda semua Mengenai produk pun Jaga rambut Bercakap mengenai rambut Ramai antara kita Dalam tempoh pandemik ini Ramai yang takut Nak keselur Tambahan pula Walaupun sederhana Ruka Tetapi kita kuatir Mungkin terdedah Dengan kata orang itu COVID dan sebagainya Jadi anda boleh dapatkan Rawatan sendiri-sendiri Di rumah Dapatkan rangkaian Produk V-Asia Bagi anda yang mungkin Nak mewarnakan rambut Boleh dapatkan inai hitam Ataupun inai perang Tak kurang juga Fatin Kita juga ada keluarkan Krim pewarna berinai Ini mungkin bagi anda Yang nak mewarnakan Rambut Daripada rambut hitam Fatin Nak warna coklat gelap Ataupun nak warna Coklat perang Ataupun warna Kulit kayu manis Boleh dapatkan Krim pewarna berinai Yang mana sangat-sangat Istimewa Anda tak perlu risau Sebab apa ya Dengan penggunaan Krim pewarna berinai Yang ini kulit kayu manis Seperti tertera di kasi TV ini Fatin Ianya tidak merosakkan Rambut anda Malah penggunaannya Boleh digunakan Tanpa was-was Sebab apa ya Ianya tidak menyelap Putih luar rambut Malah menyerap Ke dalam rambut dia Banyak kelebihan ya Krim pewarna berinai Di Asia ini Berbanding dengan jenama lain Yang pertama tadi Seperti mana saya katakan tadi Anda boleh gunakan Tanpa was-was Yang keduanya Ianya mempunyai Formulasi yang dapat membantu Melebatkan rambut anda Bukan sahaja Mewarnakan rambut Tapi melebatkan rambut anda Dalam masa sama juga ya Memelihara Kelembusan rambut Dan juga ya Kalau biasa kadang-kadang Kita warna rambut ya Rambut kita jadi kusam Sering ya Tetapi penggunaan Krim pewarna berinai ini Tidak merontokkan rambut Malah ya Rambut anda jadi Lebih bersinar Inilah keistimewaan ya Krim pewarna berinai Di Asia Yang mana harganya Hanyalah RM30 sahaja ya Di toko-toko jamu Kalau beli di Jombai Kita ada potongan Diskom istimewa Yang ini Ada warna hitam asli Sokolet perang Dan juga kulit kayu manis Tiga pilihan warna Ini untuk anda yang Rambut hitam Nak mewarnakan rambut Sesuai ya Untuk mendapatkan krim pewarna berinai Bagi anda yang ada Masalah rambut beruban Patin ya Jangan lupa dapatkan Inai hitam Ataupun inai perang Di Asia ni Harga RM28 sahaja Seperti mana saya katakan tadi ya Formulasi yang sangat esimewa ya Kita menggunakan Aspek daun inai ya Sementara kita ketahui Haspek daun inai ni Patin dapat membantu ya Mengesalkan Kesehatan rambut Kelembutan rambut Menyumbuhkan rambut Bertindak sebagai Antioxidus mula jadi Yang mana sangat-sangat Baik ya Untuk kesihatan rambut Dan seterusnya juga ya Patin Dalam inai hitam Dan juga inai perang Di Asia ni Ada ramah seperti Vitamin B5 Yang mana dapat membantu Menyumbuhkan rambut anda Kemudian ya Aspek nonis Di mana kita ketahui ya Sangat tinggi dengan Antioxidus Jadi anda tak perlu risau Patin bagi anda yang Muslim ya Pengguna Muslim Saya sangat mengalukan Anda boleh dapatkan Inai hitam di Asia ni Harga RM28 sahaja Patin Ada dua pilihan warna ya Inai hitam Dan juga inai perang Ini sangat sesuai Untuk anda yang dah berusia Nak mewarnakan Ataupun nak menghitamkan Uban yang putih Di Patin Dan saya nak tunjuk ya Kepada penontonan hari ni Seperti mana anda boleh lihat Di screen saya ni Patin Kalau boleh Nampak tak Ini adalah Pakcik Khalid ya Yang mana Patin Dia dah 60 tahun Tetapi setelah dia menggunakan Inai hitam di Asia Anda dapat lihat ya Warna rambut dia Hitam Nampak jauh lebih muda Dari usia sebenar Patin Nampak macam Awal lima puluhan Itulah kelebihan ya Penggunaan inai hitam Dan juga inai perang Di Asia Kalau beli satu kotak ni Boleh buat untuk suami Suami boleh buat Untuk isteri Patin ya Harga 28 ringgit ya Penggunaannya juga dapat Membantu ya Menyehatkan rambut anda Melebatkan rambut Mengekalkan kesihatan rambut Tidak merontokkan rambut Itu paling penting kita nak ya Rambuan semula jadi Berasaskan bahan-bahan semula jadi Wanita pun ada juga masalah rambut ya Yang selalu kata orang tu Bubur dan sebagainya Jangan lupa dapatkan Tonik tubuh rambut ya Formulasi sinewa Menggabungkan petua-petua Yang digunakan oleh Masyarakat Melayu China dan juga India ya Herba-herba yang terbaik Seperti aspek bunga raya Ginseng ya Masyarakat China menggunakan ginseng Ginseng kita ketahui Sangat-sangat mahal Tapi kita cuba turun rumah Sekarang dalam tonik tubuh rambut ni Yang mana kaya dengan ginseng Nosedar dapat membantu Melebatkan rambut anda Minyak seri dan juga Ketisirol Menghasilkan warna asas rambut ya Mengurangkan seluruh-muruh ya Dan satu lagi ya Saya nak kongsikan dengan anda semua ya Penggunaan tonik tubuh rambut ni Seawal botol pertama ya Anda dapat lihat Kesan penggunaan Anak-anak rambut dah mula kelihatan Dan dengan setiap pembelian Tonik tubuh rambut ya Pengguna akan mendapat Shampoo ikan lurus Secara percuma Shampoo ni sangat-sangat baik ya Sangat-sangat bagus Sebab apa yang dapat membantu Menghilangkan ya Lebih minyak kat kulit kepala ni Yang merupakan Puncak utama rambut gugur Kekatan kulit kepala berbau ya Jadi jangan lupa Shampoo ikan lurus juga ya Boleh digunakan Boleh diberi secara berasingan Harga RM25 Fatin ya Sangat-sangat bagus Formulasi shampoo dan juga perapi Itu semua ya Anda dapat lihat ya Seawal penggunaan botol pertama InsyaAllah ya Anak-anak rambut dah mula kelihatan Fatin Dan yang terakhir Fatin Saya juga berbawakan Gel rambut uban dan lebat ya Gel rambut uban dan lebat ni Untuk abang-abang Kadang-kadang Biasanya kita suka guna minyak rambut Ataupun pomade Kadang-kadang tinggi dengan bahan kimia Anda boleh alih ya Ubah guna gel rambut uban dan lebat ni Formulasi gel yang sangat baik ya Untuk melebatkan rambut anda Sebagai gel penggunaan rambut Dan juga menyehatkan rambut anda Harga gel rambut uban dan lebat ni Hanyalah RM27 Dapat lagi percuma shampoo uban Fatin ya Baik Dan jangan lupa dapat karangkain produk Biasa di jomba.my Yang mana dengan pembelian Melebih RM100 ke atas ya Kita buat promosi Sepanjang bulan Ogos ni Anda akan mendapat Backstock secara percuma Fatin ya Secara inkasnya Fatin jangan lupa Bagi anda yang nak mewarna Rambut dapatkan ya Inai hitam Ataupun inai perang Untuk masalah rambut uban Kalau nak mewarnakan rambut Dapatkan krim pewarna berinai Adakah warna kayu manis Hitam asli dan juga coklat perang Yang dapat membantu Melebatkan rambut anda Formulasi melebatkan rambut anda Tidak menyebabkan masalah rambut rosak ya Fatin Dan nak melebatkan rambut Jangan lupa dapatkan tonik Subur rambut Dan juga ya Fatin Dia rambut uban dan lebat Ingat kalau ke kedai-kedai jamu Pastikan Biasia baru beli Sebab apa Biasia adalah peneraju Perintis dan juga penciptus Perpunyataan berbuka lagi Daripada harga yang mampu milik Fatin Sebarang pertanyaan Hubungi hotline kami 019-244-492 saja Terima kasih Fatin Jumpa lagi insya Allah Insya Allah Terima kasih kita ucapkan kepada Dato' Azril Muhammad Razzi Atas perkongsian Biasia Kosmetik dan Healthcare Baik penonton Kita berhenti rehat seketik Kembali selepas ini Kita akan bersama dengan Farin Tajaan kita nak bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razzi Selaku pengasas Biasia Kosmetik dan Healthcare Assalamualaikum Datuk Waalaikumsalam Apa khabar Fatin Baik Alhamdulillah Hari ini kita ada 4 produk Apa nak dikongsikan Dato' Silakan Terima kasih Fatin Assalamualaikum Dan salam siasera Kepada seluruh penonton Wainter hari ini Fatin menarik topik hari ini Air tangan pasangan Panas Panas Dan biasanya Fatin Seperti mana yang seluruh Penonton Wainter hari ini tahu Yang mana di ASEAN Cukup lengkap dengan produk Kesihatan Kalau nak sihat Anda boleh minum Platinum Ring Fatin Kalau untuk wanita Boleh dapatkan Disco Lagen Kalau untuk berat badan Yang ideal Nak berat badan Yang sihat Fatin Dah makan macam-macam Boleh dapatkan Apple ataupun Orange Fiber V-Asia yang sangat baik Serat yang baik Untuk melawaskan Mendapatkan bentuk Badan yang ideal Fatin Dan hari ini Untuk anda yang ada Masalah rambut Fatin Jangan lupa dapatkan Rangkaian produk V-Asia Juga saya nak share Dengan anda semua Fatin Yang mana Suka saya nak kongsikan Dengan anda semua Penonton Wainter hari ini Yang mana dengan Setiap pembelian Rangkaian produk V-Asia Kami juga turut Menyalurkan kepada Mereka yang memerlukan Ini dia tabung COVID-19 V-Asia Fiberhatin Boleh dapatkan Rangkaian produk V-Asia Di jombai.my Dengan potongan Diskaun istimewa Ada lagi free gift Yang kita nak beri kepada anda Jangan lupa lah Yaris jombai.my Fatin Dan hari ini Suka saya nak kongsikan Dengan anda semua Mengenai produk pun Jaga rambut Bercakap mengenai rambut Ramai antara kita Fatin Dalam tempoh pandemik ni Ramai yang takut Nak keselur dia Tambahan pula Walaupun sederhana ruka Tetapi kita kuatir Mungkin sederhana Dengan kata orang tu COVID dan sebagainya Jadi anda boleh dapatkan Rawatan sendiri-sendiri Di rumah Dapatkan Rangkaian produk V-Asia Bagi anda yang mungkin Nak mewarnakan rambut Fatin Boleh dapatkan Inai hitam Ataupun inai perang Tak kurang juga Fatin Kita juga ada keluarkan Krim perwarna berinai Ini mungkin bagi anda Yang nak mewarnakan rambut Daripada rambut hitam Fatin Nak warna coklat gelap Ataupun nak warna coklat perang Ataupun warna kulit kayu manis Boleh dapatkan Krim perwarna berinai Yang mana sangat-sangat istimewa Anda tak perlu risau Sebab apa dengan penggunaan Krim perwarna berinai Yang ni kulit kayu manis Seperti tertera di kacit TV ni Fatin ya Ianya tidak merosakkan rambut anda Malah penggunaannya ya Boleh digunakan Tanpa wasuas Sebab apa ya Ianya tidak menyelaputi Luar rambut Malah menyerap Kedalam rambut dia Banyak kelebihan ya Krim perwarna berinai Di Asia ni Berbanding dengan jenama lain Yang pertama tadi Seperti mana saya katakan tadi ya Anda boleh gunakan Tanpa wasuas Yang keduanya Ianya mempunyai Formulasi yang dapat membantu Melebatkan rambut anda Bukan sahaja mewarna rambut Tetapi melebatkan rambut anda Dalam masa sama juga ya Memelihara Kelembutan rambut Dan juga ya Kalau biasa kadang-kadang Kita warna rambut ya Rambut kita jadi kusam Sering ya Tetapi penggunaan Krim perwarna berinai ni Tidak merontokkan rambut Malah ya Rambut anda jadi Lebih bersinar Inilah keistimewaan ya Krim perwarna berinai Di Asia Yang mana harganya Hanyalah RM30 sahaja ya Di toko-toko jamu Kalau beli di Jombai Kita ada potongan Di skam istimewa Yang ni Ada warna hitam asli Coklat perang Dan juga kulit kayu manis Tiga pilihan warna Ini untuk anda yang rambut hitam Nak mewarnakan rambut Sesuai ya Untuk mendapatkan Krim perwarna berinai Bagi anda yang ada Masalah rambut beruban Fati dia Jangan lupa dapatkan Inai hitam Ataupun inai perang Di Asia ni Harga RM28 sahaja Seperti mana saya katakan tadi ya Formulasi yang sangat istimewa ya Kita menggunakan Aspek daun inai ya Sementara kita ketahui Haspek daun inai ni Fatihan dapat membantu ya Mengesalkan kesihatan rambut Selembutan rambut Menyumbuhkan rambut Bertindak sebagai Antioxidant semula jadi Yang mana sangat-sangat baik ya Untuk kesihatan rambut Dan seterusnya juga ya Fatin Dalam inai hitam Dan juga inai perang Di Asia ni Ada ramah seperti Vitamin B5 Yang mana dapat membantu Menyumbuhkan rambut anda Kemudiannya ya Aspek nonis Di mana kita ketahui ya Sangat tinggi dengan Antioxidant Jadi anda tak perlu risau Fatin Bagi anda yang muslim Ya pengguna muslim Saya sangat mengalukan Anda boleh dapatkan Inai hitam di Asia ni Harga RM28 sahaja Fatin Ada dua pilihan warna ya Inai hitam Dan juga inai perang Ini sangat sesuai Untuk anda yang dah berusia Nak mewarnakan Ataupun nak menghitamkan Ubang yang putih ni Fatin Dan saya nak tunjuk ya Kepada penontonan hari ni Seperti mana anda boleh lihat Di screen saya ni Fatin Kalau boleh Nampak tak Ini adalah Pakcik Khalid ya Yang mana Fatin Dia dah 60 tahun Tetapi setelah dia menggunakan Inai hitam di Asia Anda dapat lihat ya Warna rambut dia Hitam Nampak jauh lebih muda Dari usia sebenar Fatin Nampak macam awal 50an Itulah kelebihan ya Penggunaan inai hitam Dan juga inai perang di Asia Kalau beli satu kotak ni Boleh buat untuk suami Suami boleh buat untuk isteri Fatin ya Harga RM28 ya Penggunaannya juga dapat membantu ya Menyehatkan rambut anda Melebatkan rambut Mengekalkan kesihatan rambut ya Tidak merontokkan rambut Itu paling penting kita nak ya Ramuan semula jadi Berasaskan bahan-bahan semula jadi Fatin tak perlu risau Dan seterusnya Fatin Saya juga turut bahawakan Tonik subuh rambut Saya faham Ramai antara kita yang ada Masalah rambut buku ya Kadang-kadang Tama-tama lagi Kalau wanita dalam pantang Rambut buku terlalu banyak Tak kurang juga ya Lelaki botak kat depan ni Berbentuk U Berbentuk W Dan wanita pun Ada juga masalah rambut ya Yang selalu kata orang tu Bubur dan sebagainya Jangan lupa dapatkan Tonik subuh rambut ya Formulasi sinewa Menggabungkan petua-petua Yang digunakan oleh Masyarakat Melayu China dan juga India ya Herba-herba yang terbaik Seperti aset bunga raya Ginseng ya Masa dekat China Menggunakan ginseng Ginseng kita ketahui Sangat-sangat mahal Tapi kita cuba turut rumuskan Dalam tonik subuh rambut ni Yang mana kaya dengan Ginseng Nocida Dapat membantu Melepatkan rambut anda Minyak seri dan juga Ketisirol Mengesahkan warna asar rambut ya Mengurangkan seluruh mua ya Dan satu lagi ya Saya nak kongsikan dengan anda semua ya Penggunaan tonik subuh rambut ni Seawal botol pertama ya Anda dapat lihat Kesan penggunaan Anak-anak rambut Dah mula kelihatan Dan dengan setiap Penggunaan tonik subuh rambut ya Penggunaan akan mendapat Shampoo ikal lurus Secara percuma Shampoo ni sangat-sangat baik ya Sangat-sangat bagus Sebab apa yang dapat Membantu menghilangkan ya Lebih minyak Kek kulit kepala ni Menerupakan Puncak utama rambut gugur Kekatan kulit kepala Berbau ya Jadi jangan lupa Shampoo ikal lurus juga ya Boleh digunakan Boleh diberi secara Berasingan Harga RM25 Fatin ya Sangat-sangat bagus Formulasi shampoo dan juga Perapi tu Jumat ya Anda dapat lihat ya Seawal penggunaan Botol pertama InsyaAllah ya Anak-anak rambut Dah mula kelihatan Fatin Dan yang terakhir Fatin Saya juga terus Berawakan Gel rambut uban dan lebat ya Gel rambut uban dan lebat ni Untuk abang-abang Kadang-kadang Biasanya kita suka guna Minyak rambut Ataupun pomade Kadang-kadang tinggi dengan Bahan kimia Anda boleh alih ya Ubah guna gel rambut uban dan lebat ni Formulasi gel yang sangat baik ya Untuk melebatkan rambut anda Sebagai gel penggayaan rambut Dan juga menyehatkan rambut anda Harga je rambut uban dan lebat ni Hanyalah RM27 Dapat lagi percuma shampoo uban Fatin ya Baik Dan jangan lupa dapat Karangkai produk biasa di Jombal.my Yang mana dengan pembelian Meregi RM100 ke atas ya Kita buat promosi Sepanjang bulan Ogos ni Anda akan mendapat Backstock secara percuma Fatin ya Secara inkasnya Fatin Jangan lupa Bagi anda yang nak Mewarnakan rambut Dapatkan ya Inai hitam Ataupun inai perang Untuk masukkan rambut Kalau nak mewarnakan rambut Dapatkan krim perwarna berinai Ada warna kayu manis Coklat perang ya Yang boleh bantu Dapat membantu Melebatkan rambut anda Formulasi melebatkan rambut anda Tidak menyebabkan masalah Rambut rosak ya Fatin Dan nak melebatkan rambut Jangan lupa dapatkan Tonic super rambut Dan juga ya Fatin Dia rambut uban dan lebat Ingat kalau ke kedai-kedai jamu Pastikan VASIA baru beli Sebab VASIA adalah peneraju Perintis dan juga penciptus Perpulauan Herba berkuali Kepada harga yang mampu milik Fatin Sebarang pertanyaan Hubungi hotline kami 019 Terima kasih Terima kasih Fatin Jumpa lagi insya Allah Insya Allah Terima kasih Kita ucapkan kepada Dato' Azril Muhammad Razzi Atas perkongsian VASIA Kosmetik dan Healthcare Baik penonton Kita berhenti rehat sekitar Kembali selepas ini Kita akan bersama dengan Farin Baik ini penghujung siaran pada ini Ada sesuatu lagi yang kami ingin kongsikan Bersama dengan anda Mengenai program amal COVID Baiklah Kini kita berada di Kemuncak perjuangan Menentang COVID-19 Demi membalas jasa Dan terus menyokong Pengorbanan para pejuang Barisan Harapan Ayuh Malaysia Kita satukan jiwa Untuk baik semula Tabung kemanusiaan Media Prima NSTP Menerusi program amal COVID Hashtag baik semula Kini mengumpul dana Untuk meringankan beban Barisan hadapan negara Dalam mengatasi COVID-19 Hulurkanlah sumbangan ikhlas Anda kepada Tabung kemanusiaan Media Prima NSTP Di akaun Maybank 5141-0532-3170 Stream juga melalui YouTube Hot TV Pada 4 September Bermula 12 tengah malam Ayuh Malaysia Baik semula Baik semula Sekejap-sekejap Mana tu? Miaw Miaw Nampaklah kasih sayang Betul ke? Tapi betul lah Kenapa saya panggil-panggil kucing Bukan apa Orang kata Lelaki yang pecinta kucing ni Lebih penyayang Betul ke Patin? Tak payah tanya Orang kata Tanya Saya nak tanya awak Tapi kita tak perlu Tanyakan sekarang Kerana itulah topik Yang akan kita bincangkan Pada hari Isnin nanti Kalau anda ada Sebarang komen Ataupun tak setuju Apa yang Farin cakap tu Kongsikan di Facebook kami InsyaAllah kita jumpa hari Isnin Lelaki Apa tadi? Penyayang merupakan cerita kucing Baik kita Perhat di hujung minggu ini Jaga diri Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum